Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ini luar biasa dan ini perlu konsentrasi yang sangat tinggi dari kita semuanya. Apa strategi ke depan ya Pak untuk partai-partai pengusung? Saya kira karena kita ingin bahwa Prabu Hatta ini memang bisa menarik simpati masyarakat, tentu kita harus memahami, kita harus menghadapi perang udara, perang darat, bahkan saya sebut perang siluman ya. Jadi suatu strategi perang udara bagaimana dengan media elektronik cetak maupun dengan media sosial ini harus dimaksimalkan. Tapi juga perang darat yaitu head to head di lapangan juga harus benar-benar dimaksimalkan. Dan juga perang siluman, ini pertempuran yang apa itu, bagaimana kita bisa memberikan citra di masyarakat dengan baik. Sehingga masyarakat melihat sikap, toladen, ketoladanan kita, masyarakat bisa simpati. Ini merupakan pekerjaan yang luar biasa. Oke, dipersiapkan. Mudah-mudahan bukan perang beneran fisik nanti Pak ya, jadi bingung kalau seperti itu. Ya, jangan sampai. Nah, ini berkaitan juga dengan Cawapres. Apa kekuatan dari Pak Hatta Rajasa, dari sekian banyak partai koalisi kemudian Pak Prabu memutuskan seperti itu? Pak Hatta merupakan figur yang kita anggap mempunyai pengalaman di dalam pemerintahan, di berekrat dengan begitu banyak pengalaman di berbagai macam departemen. Dan karena Pak Hatta mempunyai pengalaman itu, tentu saja kita harapkan kita bisa pemerintahan itu bisa nyambung. Karena selama ini di dalam sejarah bangsa Indonesia, Soekarno ke Soeharto putus, bahkan bermusuhan. Ada cenderung, ada ketidakserasian. Padahal sesungguhnya apa yang baik dari Soekarno, kemandirian pangan, berdikari, dan sebagainya itu harusnya dilanjutkan oleh Soeharto. Nah, sehingga tidak ada permusuhan antara Soeharto dan Soekarno. Sehingga pada waktu itu, kalau itu kontinu, hutan kita tidak rusak. Tampang kita tidak hancur lobor misalnya. Kemudian kebaikan Soeharto ini dikombinasikan dengan kebaikan Soekarno. Setelah itu Soeharto juga putus lagi di sana. Ada pertentangan antara penggantinya dengan Soeharto. Setelah itu muncul lagi Tumega dan SBI juga ada putus rantai ini. Tumega juga pada waktu gustur di tengahnya itu. Sehingga di sini, Hatta, bagaimana juga kita harus apresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang diakui dunia, dengan segala macam kekurangannya juga, kita akan melanjutkan apa yang telah dicapai dengan baik oleh SBI, Pak Hatta, dan kemudian kita lengkapi kekurangan-kekurangannya. Kita lanjutkan sehingga akan sedikit enersi. Bukan membongkar semuanya, kemudian mengganti yang baru, tetapi di sinilah ke SBI, Hatta. Kita akan bisa menyambung, pemerintahan kita akan berlangsung begitu bagus. Dan pembangunan akan langsung take off, langsung berlari cepat. Bukan meletakkan dasar-dasar yang sama sekali baru. Berbicara mengenai dinamika penentuan Cawapres dari penentuan Pak Prabowo sendiri, apa sebelumnya nama-nama yang muncul atau bagaimana Pak prosesnya? Iya, memang kita berikan kebebasan kepada calon-calon dari, yang lusung oleh partai koalisi. Jadi mereka, kita persilahkan, mereka mengajukan nama-nama siapa saja. Dan mereka juga dengan sadar, mengajukan nama-nama terbaiknya. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak akan memaksakan itu kepada Pak Prabowo. Kalau dikiranya itu baik, monggo. Tapi kalau dikiranya kurang baik, tidak masalah. Inilah sifat-sifat negarawan yang menurut saya harus kita apresiasi. Mereka dengan dalam bahasa Jawa itu ada sifat legowo ya. Jadi tidak memaksakan kehendak. Kalau memang dari segala macam pertimbangan, seseorang itu dianggap nanti lebih bisa mengkomunikasikan, lebih bisa membangun negara ini relatif lebih baik dari yang lain, kita percaya bahwa yang diajukan itu juga semuanya baik. Tetapi tentu saja kita harus ada kompromi, karena kita wakil presiden hanya satu, bukan enam, bukan tujuh. Baik, singkat saja Pak jawabannya. Dengan hasil survei terakhir, ada yang mengatakan elektabilitas Jokowi turun, setelah Prabowo mendeklarasikan elektabilitas Prabowo beserta hatra jasa naik. Seperti itu, lega apa rasanya? Saya kira hasil survei tentu saja bukan segala-galanya. Oke. Karena kita juga melihat hasil survei kadang-kadang tidak linier dengan kejadian di lapangan. Karena itu, ini tentu saja mengembirakan, tetapi tidak menghilangkan kewaspadaan. Bahwa sesungguhnya hasil survei itu bisa benar banget, bisa salah banget. Kita sudah lihat pengalaman-pengalaman kemarin ya, sehingga saya bahagia bahwa memang ada kenjurungan, menurut perasaan juga ada kenjurungan, tetapi itu tidak akan menghilangkan kewaspadaan. Artinya kami minta seluruh partai koalisi untuk bisa lebih giat lagi, dan tadi membangun yang kita sebut dengan perang udara. Jadi tetap waspada lah ya karena ada kerasa trauma seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke sekian berikutnya. Tetap bersama kami, Pemirsa Dialog. Dalam Jurnal Pagi akan saya gerak kembali.